Selanjutnya pemirsa Koperasi Sejahtera UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto Banyumas, Jawa Tengah gelar rapat anggota tahunan secara virtual dan offline di Aula Aka Ansori Lantai 3 Gedung Rektorat UMP. Koperasi Sejahtera Universitas Muhammadiyah Purwokerto Banyumas, Jawa Tengah menggelar rapat anggota tahunan secara virtual dan offline di Aula Aka Ansori Lantai 3 Gedung Rektorat UMP. Rektor UMP Jebul Suroso dalam sambutannya mengatakan, Koperasi UMP ini harus bisa mesejahterakan anggotanya terutama yang ada di UMP. Koperasi UMP ini dengan tidak melakukan otopoli adalah sejahterakan mereka. Silahkan profil otopoli perusahaan ini, koperasi ini nanti akan seperti apapun, tetapi yang kami minta sejahterakan anggota. Untuk itu ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, seiring dengan tata nilai baik yang sedang kita bangun bersama di UMP, kami pun berharap setiap badan usaha yang ada di UMP, termasuk koperasi UMP yang menjadi erat kanan UMP, karena nanti menolak seluruh usaha keluarga besar UMP, kami juga berharap ada proses transformasi menjadi lebih baik. Yang pertama, kami berharap, mohon isi ini para Kepala Binas, kami menyampaikan beberapa hal untuk teman-teman koperasi UMP. Yang pertama, budaya mutu itu memang harus dikuatkan. Harus ada betul-betul jaminan pelayanan dan kualitas terbaik dari para pengurus khususnya dan para pengelola usaha langsung di koperasi itu kepada pedawing UMP. secara khusus dan kepada seluruh anggota koperasi. Layani mereka dengan puas, tawarkan kepada mereka hal-hal yang membuat mereka itu senang. Ingat sekarang saatnya kita melakukan transformasi usaha. Yang kedua, ahlakul karimah, ahlak yang baik. Rektor berharap dengan adanya tatanan nilai baik yakni budaya mutu, ahlakul karimah, inovatif dan kolaboratif berharap badan usaha milik UMP jadi semakin maju. Sementara itu, Ketua Koperasi Serba Usaha Sejahtera UMP Aman Suyadi mengatakan rapat akhir tahunan kali ini berjalan tidak seperti biasanya dikarenakan pandemi. Lebih lanjut, Aman mengatakan dilakukannya rapat secara virtual dikarenakan instruksi gubernur untuk tidak berkerumun. Ini adalah perwakilan dari beberapa, perwakilan dari seluruh fakultas. Sementara anggota lain yang berjumlah 400 sekian, 408 anggota. Itu sebagian besar diantaranya mengikuti RAT secara virtual. Kami mencoba untuk membatasi kerumunan karena atas instruksi gubernur kita untuk diperintahkan tidak berkerumun. Sehingga model hybrid seperti ini, kita coba gerakan dan Alhamdulillah kita tetap semangat, kita tetap patuh pada protokol kesehatan. Insya Allah. Tegar Oli memberitakan dari Purwokerto, Jawa Tengah. yang dapat mengalahkannya. Terima kasih.